Intro Halo, selamat datang kembali di channel Electronic Football Gameplay channel yang membahas khusus seputar Viva Mobile Nah, di video kali ini kita akan membahas formasi 4231 dan kita akan masuk ke seri Tactical Isis by IFG Penggunaan formasi 4231 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terbilang cukup meningkat Arsenal dan AC Milan menjadi contoh sukses dari tim yang menggunakan formasi ini So, kita akan bahas ide taktik dari formasi 4231 ini Dalam penggunaannya, formasi 4231 wide dan narrow itu serupa karena akan menampilkan jarak setiap lini yang cukup rapat dan sangat cocok untuk tim yang bermain dengan melakukan proses bangun serangan dari bawah atau build up secara konstruktif Yang menjadi kelebihan dari formasi 4231 adalah jika kita perhatikan Lini pertahanannya akan terisi oleh 4 back dan 2 central defensive midfielder yang mana akan mengisi setiap 5 koridor lapangan secara vertikal yaitu 2 koridor sayap, 2 koridor halfspace, dan 1 koridor tengah Dengan begitu, artinya secara teori musuh akan dibuat kesulitan membongkar pertahanan dari formasi 4231 Selain itu, dalam formasi 4231 akan membuat 2 fullbacknya bisa naik untuk bantu serangan di area sayap karena posisi yang ditinggalkannya nanti akan di cover oleh salah satu central defensive midfielder Keseimbangan dalam menyerang dan bertahan perlu diikuti dengan kualitas individu pemenitu sendiri karena bila lengah, tentu lawan tetap akan punya peluang untuk membuat gol So, setelah kita berdicara main, kelebihan, dan kekurangan dari formasi 4231 Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Untuk itu, kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya agar kalian tentunya gak ketinggalan informasi serta tips menarik seputar Viva Mobile dari channel Electronic Football Gameplay Thanks for watching and see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!